Intro Halo guys, Assalamualaikum Welcome back to the channel Arsika Design Channel yang akan pasitas dunia asitektur, interior dan funitor Nah, berjumpa lagi bersama kami sahabat Arsika Yang akan menemani dan masuk tugas dari sasukan kami Yang bernama Bapak Edi yang berkaskan di Bekasi Dengan ukuran tanah 12 x 25 meter Dengan perkiraan bepong tersebut, kami gunakan hingga wasatuan Jabretabek Tentunya di luar bepong itu ya guys Langsung saja ini dia fruit lengkapnya Hanya untuk Anda Baiklah, kita masukin tahapan kedua Yaitu tahapan skematik dana Kita bagi menjadi dua bagian Pada bagian depan terdapat Karpot, teras, ruang tamu, ruang makan, dapur, dua ruang tidur, dan dua toilet Kita beralih ke bagian belakang yang terdapat Ruang cuci, teras, dua toilet, dapur dua, ruang tidur, ruang keluarga, dan kolam renang Next, kita beralih ke 3D animasinya Selamat menyaksikan guys Eits, sebelum kita memasuki 3D animasi Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Serta follow semua akun media sosial kami Thank you, let's enjoy this video Halo sahabat tersikar Di episode kali ini tentunya sangat spesial Kita akan menghadirkan hunian ipen Anda Dengan konsep rumah Tropis modern Pada fasit kali ini Didesain dengan pemilihan warna gelap Dan terang Merupakan cerminan kehendak Untuk menerima dua perbedaan Agar bisa saling berdampingan Agar perbedaan tidak terlalu mencolok Bentuk-bentuk geometrik Dengan dominasi warna monokrom Dapat membuat fasit rumah Terkesan bersih Serta terang Tidak hanya didominasi oleh warna terang Dan warna gelap Fasit rumah tropis juga mampu memunculkan Kesan elegan Pasalnya iklim tropis membuat udara Jadi begitu panas di dalam rumah Nah, solusi yang bisa ditiru Dari desain rumah wet cliff Yaitu pemasangan jendela-jendela Dengan kaca berukuran besar Selain untuk mengatasi permasalahan cuaca Jendela tersebut bisa sekaligus menjadi solusi Untuk mengefektifkan percayaan alami Keunggulan dari rumah berkonsep ini Adalah menciptakan rumah sehat Melekat dengan alam Dapat beratasi dengan konteks geografis Indonesia Harga material lebih murah Mengurangi penggunaan energi di dalam rumah Dan mengkomodadi mitigasi bencana Tersedia karpot yang berukuran 7x7 meter Dengan bermuat berbagai kendaraan ya tentunya guys Wah, dan juga adanya tanaman yang cantik Sebagai ciri khas tanaman tropis yang begitu menarik Pada atap karpot digunakan dengan terdapat material kanopi Mari kita huntur Kunian kali ini Ini dia ruang tamu Dengan duansa menyatu dengan alam sekitar Ruangan ini berkonsep terbuka Dengan dikelilingi kaca Sehingga tidak terlalu memerlukan penggunaan AC ruangan Serta pedasikat pembatas Kali ini digunakan finishing apel modus rat kayu Dengan dekorasi yang menarik perhatian Dan tentunya super elegan ya gengs Dilengkapi juga dengan backdrop TV Wah, fasilitas yang super canggih Selanjutnya kita menuju ruang makan dan dapur Seperti kalau rumah masa kini disediakan dengan mini bar Yang cocok banget bagi pemilik rumah untuk area bersantai Sambil mengikmati teh atau kopi ya gengs Dengan ruangan yang luas dan memprioritaskan Dengan kenyamanan bagi pemilik rumah Pada dapur digunakan finishing APL Serta top table granit pada kitchen set Kita memasuki ruang turun satu Yang berukuran 4,5 x 3,6 meter Ruangan ini didesain dengan penataan yang rapi Dan juga konsep yang milenial Dengan berbagai hiasan lukisan gantung Pada area backdrop headband Yang terlalu super kece ya gengs Serta dengan penggunaan Oscar leader Yang menghadirkan kesan hangat Pada ruangan Tentunya ruangan yang tidak terkesan membosankan ya guys Next kita beralih pada toilet Yang berukuran 2,5 x 1,7 meter Dengan digunakan finishing gram di dua motif Yang terlihat super elegan Dan juga disediakan adanya partisi kaca Sebagai skat pembatas area shower Lanjut ini dia ruang turun dua Yang berukuran 4,5 x 3,6 meter Ruangan ini digunakan konsep yang sama Pada runtur sebelumnya Dengan mengutamakan tingkat kenyamanan yang maksimal Dan juga fasilitas yang canggih bagi penghuni Serta dilengkapi dengan ruang belajar Maupun ruang bekerja Sebagai kebutuhan penghuni Kita akan diarahkan menuju area jujemur Yang berukuran 2,5 x 1,7 meter Dan kelengkapan fasilitas yang mewadai Serta adanya pintu bukaan sebagai alternatif Menuju taman samping Dan menuju dapur dua Wah tidak sangat nyaman dan bersih Pada dapur kali ini Dengan ruangan yang luas sebagai nilai plus Bagi pemilik rumah Kita melewati sliding doors Wah sangat menyegarkan kan guys Pada kolam renang ini Dengan digunakan finishing batu alam Pada dinding area kolam Yang menghadirkan kesan sejuk dan menangkan Pada ruangan Next toilet dua ini Berukuran 2,5 x 1,7 meter Kita akan diarahkan menuju ruang terutama Yang berukuran 5,5 x 5 meter Dengan disediakan sofa Sebagai area relaksasi diri Dan juga digunakan finishing oscalider Pada bentuk headband Pastinya ruangan yang sangat nyaman Dilengkapi dengan area penyimpanan pakaian Yang cukup besar Serta tersedia kamar mani dalam Yang berukuran 2,2 x 2,5 meter Jangan dilengkapi bed up Dan fasilitas yang lengkap Sudah puas bukan dengan hunian yang menarik kali ini Oke guys sekian video dari kami Ayo mudahkan hunian pen anda Bersama Arsika Desai See you on next video Bye bye Sub indo by broth3rmax